Ada seorang anak asuh, kalau dia menikah yang jadi wali siapa? Kalau dia binnya jadi ke rumah kepada suami Anda, anggap saja yang bertanya, binnya kepada suami Anda, berarti ini ya nanti urusan kemahroman, boleh berduaan dengan anak-anak Anda yang lainnya. Dia akan mengambil waris Anda, dia akan mengambil waris saudaranya, karena dibasukkan dalam keluarga. Sebab ceritanya panjang, bukan hanya sekedar kita mengangkat anak-anak, ada macam cerita pernikahan, waris, segala macam banyak. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafu ya ada titipan pertanyaan. Ada seorang anak asuh, tapi udah terlanjur dokumennya namanya itu orang yang asuhnya. Itu bagaimana? Nah, dan kalau dia menikah yang jadi wali siapa? Karena bapak kandungnya non-muslim, tetapi dia mempunyai adik, Alhamdulillah udah muslim. Baik. Pada dasarnya, kita harus tahu dulu dasar hukumnya. Ngadopsi yang maknanya merubah nasab di dalam dokumen, itu tidak diperkenankan. Kalau ngadopsi yang maknanya aku ngopeni anaknya orang, ya bagus dong. Sekolahkan, kasih duit, kasih batang. Ngerawat anaknya orang. Tapi kalau adopsi merubah nasab, nggak boleh. Kalau Anda mungut anaknya orang, tetap nasabnya nama bapaknya. Kalau mungkin, Alhamdulillah mohon maaf, mungkin dia adalah anak yang tidak berdosa. Buah zina dan Anda ambil dan sebagainya. Berarti nggak ada bapak. Tapi ya jangan dibilang nggak ada bapak. Bisa saja dibuatkan bapaknya. Yang penting, tidak boleh Anda nisbatkan kepada Anda. Karena itu merubah nasab. Sebab permasalahannya panjang. Kalau dia binnya jadi ke rumah kepada suami Anda, anggap saja yang bertanya. Binnya kepada suami Anda. Berarti dia nanti urusan kemahroman. Boleh berduaan dengan anak-anak Anda yang lainnya. Dia akan mengambil waris Anda. Dia akan mengambil waris saudaranya. Karena dibasukkan dalam keluarga. Sebab ceritanya panjang. Bukan hanya sekedar kita ngangkat anak-ngangkat Anda. Ada macam cerita pernikahan. Waris, segala macam banyak. Maka nggak boleh. Lah kalau sudah terlanjur begitu, bagaimana? Ya kalau memberitahu nunggu kekuatan mentalnya dulu dong, kasihan dia. Masih kecil tiba-tiba bilang, kamu bukan anakku ya? Masih nggak paham. Biarkan nanti kalau sudah pada waktunya. Tentunya dikasih wawasan dulu. Biasanya dikasih wawasan tentang masalah nasab, masalah kemuliaan, masalah bekti, masalah ini. Lalu nanti terus-terrung dikasih tahu bahwasannya sebetulnya ini. Tapi hati-hati masalah ini. Yang memberitahu biasanya harus orang yang pintar, bertutur kata, lembut, dan sebagainya. Supaya tidak sedih. Supaya tidak dia sakit. Karena merasa sedih sekali, tiba-tiba bukan anaknya. Ya seperti itu. Jadi wajib memberitahu pada suatu ketika nanti. Supaya tidak berebut urusan waris dan sebagainya. Kemahroman juga. Kan begitu. Sebab karena itu adep saja Anda. Itu bukan anak Anda. Kalau dia punya anak, tidak mahrum dengan anak Anda yang lainnya. Karena bukan kemenakan yang sesungguhnya. Jadi babnya panjang kisah ini. Makanya kalau Anda mengadopsi anaknya orang, jangan diubah nasabnya menjadi nasab Anda. Berarti Anda akan mendoleh kepada anak-anak Anda sendiri. Kalau Anda mati, dia akan mewarisi anak Anda. Akan mewarisi bersama anak Anda. Karena dia secara hukum di dunia ini disamakan dengan anak Anda. Nah, cuma mohon maaf. Jika memang pada dasarnya Anda menutup mungkin anak itu anak hasil, anak zina, kemudian Anda bungut, ya sudah. Harus menutup yang serius. Jangan sampai dibongkar. Dia menjelang pernikahannya gara-gara. Walinya siapa? Kalau berwalian gampang. Wali gampang. Itu yang mungut itu nanti. Bisa menjadi wali, tapi tidak wali langsung. Namanya tahkim. Jadi dibimbing keduanya untuk menyerahkan kepada dia untuk menikahkan. Namanya tahkim. Atau wali hakim. Kalau punya adik laki-laki yang muslim, ya sudah adiknya. Selesai. Dengan mudah. Langsung saja adiknya. Karena wali yang wali kan berkata pindah situ. Adiknya bisa jadi wali karena saudaranya. Baik, seperti itu. Jadi mudah. Justru yang kami perhatikan, perlukan di dalam hal ini adalah merubah nasab tadi itu. Jangan merubah nasab. Satu. Yang kedua, jika memang di saat Anda mengambil anak itu untuk menutup ibunya dan sebagainya. Ya jangan dihancurkan. Setelah itu, wah kamu tidak punya bapak loh ya. Aku menemurkan kamu tuh di rumah di Panti Aswan. Katanya kamu tuh anak. Nah ini, lahir gak tau nih. Jangan dirusak mentalnya dengan ingin kebodohan kita. Ya itu memang bapaknya gak ada, bapaknya meninggal dunia. Tabrakan di sana. Kan apalagi hari ini paling enak cerita bapak munang corona. Selesai. Jangan pusing. Jangan menutup itu ib. Makanya terlangsung ilmu yang harus dimiliki oleh ustadz hari ini adalah ilmu. Menutup itu. Kadang-kadang begitu polosnya, na'udibuongkar ibunya orang. Na'udibuillah. Semoga Allah menjaga semuanya. Dan beruntung orang bisa merawat anaknya orang. Gak begitu. Jangan gara-gara ini lalu gak mau merawatnya anak orang. Kemudian di saat Anda merawat anaknya orang, harus Anda waspada. Jika itu anak laki-laki, maka dengan istri Anda tidak mahrum. Hati-hati. Berduaan di rumah. Bahaya itu haram. Makanya kalau Anda ingin mengungut anaknya orang. Hei ibu yang solehah. Kalau Anda ingin memungut anak, ambil dari keponakan. Tapi keponakan yang bagaimana? Karena Anda perempuan, ambil keponakan yang laki-laki. Kenapa? Agar keponakan laki-laki itu dengan Anda kan memang keponakan Anda. Tapi laki-laki dengan suami Anda, no problem. Gak ada masalah. Kalau Anda seorang laki-laki, pengen mengungut keponakan dari Anda. Ponakan dari Anda sendiri, maka ambil perempuan. Supaya apa? Kalau perempuan dengan istri Anda, bebas. Tapi dengan Anda, perempuan itu apa? Karena itu ponakan yang sesungguhnya. Gak ada masalah. Itu. Kalau saya mengambil anaknya ponakan istri yang perempuan, kan kacau dengan saya. Karena ponakan dengan saya tidak mahrum. Harus waspada. Jadi ingin berubah baik pun ternyata ada ilmunya. Kemarin ada satu orang insya di hadapan kami. Aduh bu ya, saya ambil kakak adik yang satu laki dan satu perempuan. Lalu bagaimana? Oh sederhana. Kalau sudah mulai gede, pondokin saja. Oh iya sih, betul. Kemudian nanti dipahamkan kalau sudah mulai gede. Jangan dibikin sakit hati orang itu ya. Ini saja Allah alam bis soh'ala. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam